Halo teman-teman assalamualaikum jumpa lagi dengan arsi channel aku sekarang sedang ada di tanah abang bohong ya teman-teman ini tuh samsuwipo tapi mirip banget dengan tanah abang lihat di sini itu pasar murah tempatnya teman-teman kita mencari oleh-oleh buat di kargo gitu ya dan aku tuh tepat di exit B2 samsuwipo nah disini ada runeng sih yang mau mentraktir aku makan karena runeng sih baru dapat uang tiket teman-teman dan disini juga aku mau membeli beberapa barang nah yang biasa terjadi kehilangan itu di sana ya teman-teman di gang itu biasa sering sekali hampir setiap minggu terjadi kehilangan dalam sehari itu bisa tiga empat kali kehilangan ya di gang situ karena disana ada candra tempat pengiriman uang ini runeng sih nya baru telepon ya katanya aku disuruh ke sana ada temannya yang sedang ulang tahun jadi aku juga kenal anaknya jadi aku disuruh ngormatin gitu katanya gimana nih teman-teman padahal aku pengen ngevlog disini jadi hari ini tuh rencananya aku pengen bagi-bagi rezeki untuk mereka yang kurang beruntung ini loh teman-teman mungkin videonya bukan disini tapi di next video ya supaya nggak kepanjangan baiklah aku bilang sama yang sedang ulang tahun itu aku bilang aku mau belanja dulu jadi ini aku mau beli-beli dulu ya supaya mengulur-ngulur waktu gitu karena aku nggak mau nanti disananya lama-lama jadi aku mau belanja dulu gitu aku mau nyari tas ya teman-teman nggak yang mahal-mahal banget yang sedang-sedang aja yang penting kalau liburan aku tuh nggak usah bawa dua tas gitu satu tas satu grembolan kantong gitu maunya tuh semua masuk gitu payung gelaran tongsis tripod segala macem powerbank apa masuk semua gitu nah disini ada rok-rok batik aku coba mau cari mau cari celana buat kerja ya teman-teman karena aku tuh males nyuci jadi jadi pengennya tuh nyucinya seminggu sekali jadi aku harus punya banyak stok gitu ya pengen sing anak karet temari mau kerjain seratus tiga masa kita tukuh satu seneng ngomong gitu harusnya oke ya tak ya ya ha га �� nah ini aku juga udah menemukan tasnya teman-teman harga awalnya itu Rp. 75, aku tawar menjadi Rp. 60, disitu aku kadang-kadang merasa pinter bisa nawar barang ya sebenarnya ini sederhana aja ya, tas biasa aja gak yang mahal-mahal banget lanjut nih teman-teman jadi gelang jam tangan aku udah waktunya ganti jadi aku minta mbaknya mengganti gelang jam tangan aku gitu ya mbaknya ini menantu dari orang Hongkong ya mbaknya orang Indonesia, orang Jawa nah suaminya orang Hongkong gitu, sehari-harinya mbak ini di pasar membantu mertuanya berjualan mbak ini baik banget ramah, tadi saya tuh sampai gelangnya tuh sampai dipakein terus agak kelonggaran aku bilang, mbak boleh gak ditusuk sekali lagi lubangnya gitu ditambah satu boleh-boleh katanya uh, pokoknya ramah banget makanya ini langgaran aku kalau ganti batu jam ganti gelang atau misalnya mau pulang butuh jam untuk oleh-oleh aku belinya pasti disini banyak pilihannya juga disini ini khusus lapis merah kuning hijau khusus lapis sekarang kita otw ke tempat karaoke itu ya teman-teman ini kita lagi di rumah yang ulang tahun itu temannya Eneng ya orang Cirebon juga tetangga desa dan teman-teman lain tuh belum pada dateng ya karena teman-teman yang lainnya belum pada dateng gak ada yang mau nyanyi yaudah deh jadi disini aku yang nyanyi itu sebenarnya sih lagi apa sih ngecek vokal gitu ya ngecek sound systemnya gimana gitu sama abang dia ini yang bekerja disini gitu yang mengurus tempat ini gitu tempat karaokean ini aku pakai suara belakang karena takut nanti kena klaim hak cipta ya daripada nanti report harus setting lagi nah ini tuh nyewa room ini satu jamnya 200 dolar setara 400 ribu ya teman-teman nah yang ulang tahunnya sendiri ini si Tina ini sebentar lagi mau pulang Indo jadi dia majikannya tuh baik ya teman-teman jadi setiap tahun boleh pulang ke Indonesia tiketnya pulang pergi dibelikan sama majikan tentu saja plus ole-ole bla 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 dia tuh sering banget ngarguin barang karena majikannya baik ya suka ngasih ini itu gitu ya buat dari kesabaran dia karena dulu dia kerja di Singapura sempat punya majikan yang kurang baik gitu ya teman-teman kemudian pindah ke Hongkong dan disini rezekinya dia disini nah teman-teman yang lain juga udah pada dateng nih ada yang ngasih buket bunga isinya tuh duit ya duit Indo 100 ribuan mungkin ada 2 juta nah kemudian ada yang ngasih ada yang bawa minuman ada yang ngasih lesi ada yang pokoknya macem-macem deh ada yang bawa bolu nah kalau untuk makan disini tinggal pesen aja di bawah ya karena di bawah itu toko Indonesia plus restoran gitu jadi kita mau makan apa ya mau ayam bakar mau baso mau mie ayam tinggal pesen aja gitu yang ngulang-ngulangnya ini guys sampai jumpa tersatu sampai jumpa tersatu tersatu sampai jumpa tersatu Ya beginilah keseruannya ya Mereka nyanyi, joget, ngerokok, minum Aku sama Neng kayak gadis kampung Duduk di sudut sofa gitu loh Terba salah Ini aku udah dari tadi ngajak Runengsi keluar Katanya gak enak, gak enak Kuenya belum dipotong Maksudnya ngurumakin sebentar lagi ya Katanya izinnya gak enak Yaudah kalau kamu gak mau turun, aku turun sendiri Terus akhirnya yaudah deh Terus aku izin sama yang Punya hajatnya tuh aku bilang nanti kesini lagi Aku mau turun dulu belanja Kataku nanti keburu sore, keburu penjualnya Pada bubar, oh yaudah katanya gitu Sebenernya disini aku happy ya Sebenernya disini aku happy ya Melihat anak-anak muda Pada minum-minuman, goyang-goyang gitu Ngerokok Ya senang melihat mereka bahagia Aku juga ikut bahagia Cuman kan aku merasa gak nyaman aja ya Jadi mereka semua pada siaran langsung Nah nanti yang kata yang nonton apa Coba ya Ada Mbamba berjilbab gitu Ikut karaokean minum-minuman gitu ya Padahal demi Allah tadi aku minum teh kotak loh Es campur Makasih Eh, apa itu bakso igatnya kosong Ini bakso granat sama bakso biasa Nasi tak, ganti segar Nasi tak, ganti segar Tadi yang pesen busur igatnya apa sih Oh iya lagi, gak ada ya busur igatnya Coba lihat ininya Menu, menu Es campur guys Besenang kita sudah datang nih guys Sate Baso Traktiran dari bos Hongkong Ayamnya guys Sambelnya 3 sendok lagi Sendri men Baya sirayku Harusnya aku ngawarin Luis kita minggu mawis masuk Takut pedes guys Jadi dilap dulu Berdoa dulu bu Sudah berdoa belum Temanku sini sudah kelaparan Sampai lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Nah lebih tergep pakai tangan guys Ayamnya masih panas Wow Wow Ayamnya aku masih alat Ibu cicipkan ayam bakarnya Kita cicipi ayam bakarnya Smoky Padahal aku tuh lebih suka yang bagian paha Kalau yang daging begini tuh gak begitu suka Lupa tadi gak bilang minta yang paha Kami berdoa sedang kelaparan Teman-teman Karena tadi dari pasar Ke Dragon Center Disana mau makan Tadinya mau tapin loan Ternyata full Gak ada tempat duduk Semua restoran tuh Gak ada tempat duduk Semuanya full Akhirnya kami balik lagi ke pasar Nah ini tuh kami di Amar Berkah Lantai 2 Sam Suwipo Dan soal makanannya disini Mengecewakan banget ya Baso itu kita kayak makan cilok aja loh Gak ada rasa daging-dagingnya Kuahnya juga udah dingin Anget gitu ya Kemudian sate itu Mereka pakainya bumbu pecel instan Kemudian Bumbunya tuh masih banyak yang ngegerindil gitu loh Gak dihaluskan bener-bener Dan ayam itu Ayam bakar Pesenan aku Mereka tuh naro Naro sambalnya tuh di atas ayamnya Sedangkan bibir aku tuh Belum sembuh Jadi kebayang gak sih teman-teman Bibirku tuh gak ada kulitnya Terus makan sambel Perihnya tuh luar biasa teman-teman Kayak uji nyali sambil makan tuh Padahal udah aku lap pakai tisu Ya begitulah teman-teman Baiklah teman-teman Supaya durasinya tidak kepanjangan Video kali ini aku cukupkan sampai disini dulu ya Terima kasih buat yang selalu menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya